Intro Yeay kita kembali lagi di klik dan masih bersama Romeo kita Aga yang baru saja kehilangan dua Juliet dan pastinya dia sangat merasa menyesal. Tapi sekarang mungkin waktu yang ditunggu-tunggu. Karena untuk pertama kalinya lu bakal ketemu langsung dengan para Juliet. Oh jadi langsung. Berkat atap muka gak perlu eliminasi dulu. Kita akan ngeliat kalian klik atau enggak. Lu penasaran sama mereka berdua? Penasaran lah gimana gak penasaran. Karena tinggal dua yang tersisa. Nah sekarang gue mau nanya sama lu langsung aja. Di antara kedua Juliet ini siapa yang mau lu ajak ketemu lebih dulu? Tisa atau Olive? Olive. Olive? Ya. Olive silahkan keluar dari tirai. Tiga, dua, satu. Kok gue deg-degan ya? Chill. Hai. Halo. Halo, Olive. Siar, enggak. Ini dia Olive. Akhirnya Olive dan Aga bisa ketemu langsung. Olive dari tadi kayaknya ngeliatin terus. Kenapa Olive? Ternyata Aga sesuai dengan harapan kamu enggak? Sesuai. Eh, Aga gimana? Olive sesuai dengan harapan kamu enggak? Sesuai lah. Kita akan lihat kalian klik atau enggak. Karena gue akan memberikan pertanyaan. Tugas kalian hanya tinggal memberikan respon. Jadi kalau kalian setuju, kalian bisa langsung salaman. Kalau enggak setuju, kalian harus angkat tangan kalian. Barengan. Kalian hadap-hadapan. Romeo dan Juliet, dengarkan baik-baik. Setuju atau tidak membatalkan kencan demi kerjaan di hari weekend. 3, 2, 1. Nah, kalian enggak setuju? Olive, kenapa kasih alasan kamu enggak setuju ngebatalkan kencan demi kerjaan di weekend? Apalagi weekend masa kerja terus? Kencan enggak sih? Oh, enggak. Iya. Jadi kamu enggak mau? Enggak mau. Kalau udah janjian. Kalau udah janjian harus cepatin. Janji pertama sih lebih tepatnya. Tadi itu pertanyaan itu setuju atau enggak buat batalin kencan? Iya. Batalin kencan buat kerjaan atau batalin kerjaan buat kencan? Membatalkan kencan demi kerjaan. Oh, demi kerjaan? Oh, setuju. Yeay. Enggak salah dengar tadi, beneran. Jadi gimana nih? Setuju lah. Kalau lu? Enggak apa-apa batalin kencan demi kerjaan. Iya. Karena nanti kalau misalkan emang gue kejenjang lebih serius, dia mau makan apa kan? Batuk. Kalau lu setuju membatalkan kencan demi pekerjaan? Setuju. Karena buat lu kerjaan ya penting lah. Apalagi buat kejenjang serius. Iya. Kalau buat Olive? Enggak setuju. Karena? Lebih ke janji pertama yang harus ditepatin sih. Setuju atau tidak berhubungan baik dengan keluarga mantan. Tiga, dua, satu. Olive setuju. Setuju. Agak gak setuju. Kenapa orang gak setuju? Ya, karena dia kan berhubungan baik dengan keluarganya nih. Pasti ada bakal ada kesempatan yang kayak momen dia ketemu mantannya itu. Kita gak ada yang tau kalau misalkan dia masih sayang. Tiba-tiba sayang lagi. Tapi kamu setuju. Setuju. Kenapa? Ya kan selesainya sama pacarnya. Mesti sama anaknya, bukan sama keluarganya. Tapi berhubungan sama keluarga mantan masih gak apa-apa? Gak apa. Oke, terima kasih banyak. Olive, silakan kembali ke depan Pirai ke situ. Oh, dianterin. Kalau nganterin boleh. Nganterin kan nganterin dulu. Gentleman. Gentleman. Oke. Tisa boleh bergabung bersama kita. Tiga, dua, satu. Halo. 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 Gimana setelah melihat agak? Kayaknya kamu kok ada seraut wajah kekecewaan? Enggak, aku gak tau kalau misalkan bakal se-gunruh itu. Oke. Tapi kalau lu gak, gimana setelah melihat langsung? Gayanya? Ya sebenarnya dari gayanya logol banget sih. Ya kan lu anak musik, anak band juga. Kamu senang musik juga? Coba musik juga. Coba ada band favorit atau apa, jenis musik favoritnya? Lebih ke artik mungkin. Sekarang kita lihat kalian beneran klik atau enggak ada pada depan. Peraturannya sama. Kalau kalian setuju, kalian boleh jabat tangan. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama. Setuju atau tidak? Pasangan punya sahabat lawan jenis. Tiga, dua, satu. Malah klik. Karena gini loh, menurut Aga kalau misalkan dia kayak, Aga nih sahabatan sama dia. Enggak mungkin terlalu care gimana-gimana. Ini pasti kan ada yang care apa, itu pasti bakal... Berarti maksud lu sahabat lawan jenis itu gak tulus sahabatan. Iya. Apalagi cowok. Pasti ada yang, antara yang suka gitu. Pasti ada rasa. Sama juga setuju. Setuju, iya. Jadi kalau misalkan kamu pacar sama Aga, Aga punya sahabat cewek. Menurut kamu pasti gak tulus sahabatan mereka. Iya pasti salah satu ada yang suka. Tapi kalian berarti gak setuju? Enggak. Kalian punya prinsip bahwa cewek dan cowok bersahabat itu, pasti salah satu diantara mereka ada yang gak tulus. Setuju atau tidak, jika pasangan kamu masih menanggung keuangan keluarga besarnya. Tiga, dua, satu. Hah? Klik lagi. Berarti kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Pasangan kalian menanggung keuangan keluarga besarnya. Gak apa-apa? Ya itu kan keluarganya. Kamu gimana? Kayak maksudnya kalau masalah yang kayak gitu, emang masalahnya dia mana nih? Emang kenapa ada yang salahkan dengan kayak gitu? Oke, itu tadi jawaban mereka. Sepertinya sudah ada percikan-percikan juga. Olyv, boleh maju ke depan? Oke. Terima kasih.